Gara-gara kepergok masuk ruang dapur seekor anakan biawak minggu sore di evakuasi tim rescue Damkar. Saat terjebak di teras rumah warga Komplek Tasmania, Kota Bogor. Selain berusaha kabur, reptil sepanjang hampir 1 meter ini juga nyaris menggigit kaki petugas. Diduga biawak masuk melalui jalur peponan bibir sungai di belakang rumah. Sekor anakan biawak ini langsung diringkos oleh tim rescue saat berusaha kabur dari alaman belakang rumah warga Komplek Tasmania, Blok A, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor minggu sore. Selain terjebak di pojokan teras, reptil sepanjang hampir 1 meter ini juga nyaris menggigit kaki petugas lantaran melawan saat ditangkap. Sebelumnya penghuni rumah mengaku kaget melihat kadal besar menyelinap masuk di sekitar ruang dapur. Anakan biawak itu justru sembunyi di balik pot kembang teras dapur. Sementara dari pemeriksaan petugas rescue, reptil kecil itu diduga tengah mencari makan hingga masuk melalui jalur peponan bibir sungai belakang rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! saya laporan wangga, laporan dari wangga terus kita boleh menuju PKP sudah berdungit boleh menuju PKP, kita langsung proses evakuasi karena diawaknya sudah terkepung di alamat belakang di ruang mana itu? di ruang rumah mana? di ruang rumah, alamat belakang tepatnya di taman taman dalam rumah terjebak biasanya biawak itu dia sedang mencari matang belakang rumahnya semua masuk lewat mana? masuk lewat tembok atas, lewat teponan untuk ukuran biawak yang sendiri? ukurannya ini sekitar 80 cm kurang lebih dan lewat 10 cm masalah dari semua yang belakang rumah? dari semua yang belakang rumah usai dievakuasi, anakan biawak ini langsung diamankan ke kantor unit Damkar Sukasari untuk nantinya kembali dilepasliarkan ke habitatnya yang jauh dari kawasan pemukiman dari kota Bogor, Herman Bon melaporkan untuk Dinamika News selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati